Kobda Saryanto, salah satu kru pesawat Hercules yang mengalami kecelakaan di Medan Sumatera Utara siang tadi telah dikebumikan. Kakak korban Serda Sudihono tahun 1991 silam juga tewas akibat kecelakaan pesawat Hercules di kawasan Condet, Jakarta Timur. Telah bergabung bersama kami rekan Gard Antakona di Rumah Duka Kobda Saryanto di Rusun Kalongan Magu Harjo Sleman, Yogyakarta dan juga Anjung Purwawi di Bandar Abdurrahman, Saleh Malang. Sementara kita ke Jogja terlebih dahulu. Gard, seperti apa informasi di sana yang bisa disampaikan kepada pemirsa sore hari ini? Silahkan. Gard. Gard, silahkan informasinya dari Yogyakarta. Gard. Gard, silahkan informasinya langsung dari Sleman, Yogyakarta sore hari ini. Saat ini saya sedang berada di Rumah Duka. Korban pesawat Hercules, Armahum Kobda Saryanto, yang merupakan satu dari delapan korban tewas pesawat Hercules yang jatuh di Medan Sasa kemarin, yang jenazahnya dibawa ke Yogyakarta yang sampai di Yogyakarta siang tadi. Kobda Saryanto dimakamkan di Kalongan Magu Harjo Depok Sleman, Yogyakarta yang jaraknya makamnya tidak jauh dari rumah. Tanpa di belakang saya, nanti malam akan diadakan tahlilan selama tujuh hari berturut-turut yang sudah dilaksanakan tadi malam. Kobda Saryanto meninggalkan seorang istri bernama Anaward Deningsih dan satu orang anak bernama Jasmine yang usianya tujuh mulan. Sampai saat ini, istri korban masih dalam kondisi shock. Dan di samping saya sudah ada kakak korban yang bernama Pak Seroso. Pak Seroso. Setelah kejadian ini, apalagi tahun 1991 kemarin, kakak korban yang bernama Serda Sudiono yang juga tewas dalam kondisi... Pak Hercules jatuh. Apakah kondisi ini membuat trauma terhadap keluarga untuk menjadi seorang TNI, Pak? Iya, kalau trauma sih enggak ya. Cuman kita, kalau waktu kejadian bikin kaget gitu ya. Oh, bikin kaget gimana Pak? Bikin kaget soalnya kan enggak ada pirasat apa-apa. Nah itu ada berita, kecelakaan itu. Bahkan keluarga saya jadi korbannya. Oh gitu. Apakah dengan kejadian ini muncul rasa empati bahwa tidak ada takutan lagi untuk menjadi seorang TNI, Pak? Saya kira enggak. Apakah bangga dengan kejadian ini, Pak? Oh iya, sangat bangga. Emang ini menjalankan tugas negara kok. Tugas negara ya, Pak ya. Dan juga seri-hari juga Pak Kobda Saryanto juga dikenal bagaimana, Pak? Ya, orangnya baik, super, sama keluarga baik kok. Sama istri sayang, sama anaknya. Apalagi kan besok kan mau lebaran. Ada rencana kah dengan korban besok? Apakah apa yang mau dikerjakan selama lebaran besok ini? Ya, sebetulnya lebaran mau pulang. Biasanya kan kalau lebaran pulang ngumpul sama keluarga gitu. Pulang ngumpul sama keluarga gitu ya? Iya. Apalagi dengar kabar katanya istrinya juga mau dibawa pulang ke sana, Pak ya? Ya, ya sudah. Kalau istrinya kan sudah dibawa ke Pekanbaru. Di sana baru satu bulan. Baik. Terima kasih. Baik, Hari. Demikian aporan kami kembali ke studio. Baik. Terima kasih. Guard Antakona langsung dari rumah salah seorang kru pesawat yang jatuh.